Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tapi hakin fil wujud. Ikulah ilaha oranah pangeran, kang wajib dikema'ulani, ikum wujud. Illallahu kejabat Allah, kang mesti wujudih. Illallahu kejabat Allah, kang mesti wujudih. Sadiqon halitemenan pihak lawan syahadah. Dakholamungkomanjing sopaman aljanata ing swarko rohamim ahmad bin muhammad bin hambal, toba-tobaroni an abimusang ha'lam ke'abui sebuah abinu'em fil khiliyah yang ha'lam durmau, ha'lam abinu'em fil khiliyah. Ab'adun nasi minallahi yaumal qiyam, ab'adun nasi utem menungso kang lwi adoh manusia yang paling jauh. Ab'adun nasi utem menungso kang paling adoh, paling jauh. Minallahi sakin karomai Allah atau kemuliyahni Allah. Ab'adun nasi utem luwe adoh-adoh manusia menungso kang paling adoh. Minallahi sakin Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dino qiyamat, ikwal qosu tukang cerita atau tukang bidatong. Iqal qosu tukang cerita atau tukang bidatong. Aladi yukholipu, aladi yukholipu, aladi yukkos, yukholipu kang nulayani apa ladi? Yukholipu kang nulayani apa ladi? Ila wa'erima ma'aring liani barang. Ila wa'erima ma'aring liani barang. Amaro ka'erima ma'aring liani barang. Ila wa'arima ma'aring liani barang. Ila wa'arima ma'aring liani barang. Menang, kang dilakoni.. Jadi sampah yang dibenci kan? Abu wadul halal utai luwe добendici. Dibenci ni barang halal utawa perkoro kang halal Orta perkoro kang nulayani kang dibenci Allah. Abu wadul halal utai perkoro kang nulayani kang dibenci Allah. Allah, ilaulimarek Allah, ikuatolaku perceraian barang halal yang dibenci, karaku istiallah. Arab al-eraulica, al-raudulah'aUq fork reglisai maqluku perceraian barang halal yang dibenci. makhluk abu wadulah khalqi utai makhluk kan paling dibenci abu wadulah khalqi utai makhluk kan paling dibenci ilallah i'mari Allah ikuman wang amanahkan iman sepaman amanahkan iman sepaman summa kafaro nuli ora iman sepaman summa kafaro nuli ora iman ufur ke ora iman sepaman rautama man mu'ad abu wadulah rujali ilallah i'ma ala'adulah khasin abu wadulah rujali utai uang kang paling dibenci abu wadulah rujali utai biara-biara wang lanang kang paling dibenci ilallah i'ma ala'adulah khasin konokabek paling dibenci-benci ni biara-biara wang lanang di mana ni murah gampang abu wadulah rujali utai biara wang lanang itu menungso orang kutu wang lanang abu wadulah rujali utai biara wang kang paling dibenci ilallah i'mari Allah iku al-aladdu, wongkang banget oleh mungsui, al-aladdu iku al-aladdu, wongkang banget oleh mungsui, al-aladdu, wongkang banget oleh mungsui. Rokok, Hakmim, Tak, Nun, Anak Isyah Abu Ghadullah ibadih ilallah imankana sahabat khayaran min amali Abu Ghadullah ibadih utawi kawulah kang paling tipenci Abu Ghadullah ibadih utawi kawulah pira-pira kawulah kang paling dibenci ilallah imarim Allah ikuman wong Kanakang ono opo sawbahu sandangan loruneman Kanakang ono opo sawbahu sandangan loruneman Oniku khayaran luwek bagus Min amali katimbang ngamaliman baju neluwek apik tinimbang kelakuan Antakuna sijienta ono Pira-pira sandangan loruneman Iku thiabal ambiayi Kaya sandangane poro nabi Antakuna sijienta ono opo sawbahu pira-pira sandangan loruneman Iku thiabal ambiayi kaya sandangan loruneman Wa amalu utai ngamal loruneman Wa amalu utai ngamal loruneman Iku amal jabbarina Kaya ngamali wongkang sombong angkuh congkak Amal jabbarina iku kaya ngamali wongkang sombong atau angkuh Ngamal jabbarina iku kaya ngamali wongkang sombong angkuh Amal jabbarina iku kaya ngamali wongkang sombong angkuh Mulhidun jiji wongkang nyeleweng Mulhidun jiji wongkang nyeleweng Vilharami iku dalam tanah haram Mekah Wa amu batnagin Eta lipun fitini Wa amu utai ngamali wongkang karep Ngelakoni Wa amu utai ngamali wongkang karep ngelakoni Vil islami ing dalam agama islam Sunnatal jahiliyati kelawancoro uripe wong jahiliyah Sunnatal jahiliyati kelawancoro uripe wong jahiliyah Wa amu utai ngamali wongkang nuntut Wa amu utai ngamali wongkang nuntut Wa amu utai ngamali wongkang nuntut dan memrihkan yang darah orangnya, biar khairi hakin kelawanan tanpa haplah. Li yuhriqa, li yuhriqa krono menumpahkan, li yuhriqa krono menumpahkan sobat mutalib, li yuhriqa krono menumpahkan sobat mutalib, damahu ing darai mar'iyutawam imri'in, damahu ing darai imri'in. Kok Bukhari ngani penyabasin, ibu guni ad-du'afa'a, ibu guni naka'ano naka'ano sirakapeh ingingsun. A-du'afa'a ing pirwongkang apes lemah, ibu guni naka'ano sirakapeh ingingsun. A-du'afa'a ing pirwongkang apes. Fainama turzakuna Mungko angin pesnit diparingi rizki sopoh jerukabe Fainama turzakuna Mungko angin pesnit diparingi rizki sopoh jerukabe Watung saru lam ditulung sopoh jerukabe Biduwa ikum sebab berkai Dungani Bira-bira wong apa sirukabe Biduwa ikum sebab berkai Dungani bira-bira wongkang apa sirukabe Amin, minh haba, nampuan Adis yang ke-30 Iktu al-masjidah Iktu sekolah Iktu al-masjidah khusaron wa muasibina fa-innala amai mahtijan muslimin Tidaklah kamu sekalian datang di masjid Iktu al-masjidah Tidaklah kamu sekalian datang di masjid Iktu al-masjidah khusaron wa muasibina fa-innal amai mahtijan muslimin Sebab serban itu kuluknya orang Islam Kuluk, kuluk itu topi, ketu Iktu al-masjidah khusaron wa muasibina fa-innala amai mahtijan muslimin Sebab serban itu kuluknya orang-orang Islam Atau kuluknya wong-wong Islam Ngaintah Ipunatiyin fil kamil nganah liyin Iktu Ad-da'wata idadu'itum Iktu ita Ikti-itia itu Iktu ad-da'wata idadu'itum Iktu al-masjidah khusaron wa muasibina fa-innala amai mahtijan muslimin Iktu al-masjidah khusaron wa muasibina fa-innala amai mahtijan muslimin Iktu ad-da'wata idadu'itum Seperti yang diterangkan di Vokeh-Vokeh Iktu ad-da'wata idadu'itum Iqtadimu, buatlah lauk pau dengan minyak zaitun. Buatlah lauk pau dengan minyak zaitun. Dan pakailah minyak, dan pakailah minyakan dengannya. Sebab minyak zaitun itu keluar dari persan pohon. Yang diberkain. Iqtadimu walau bilmai, buatlah lauk pau untukmu. Walaupun dengan air. Iqtadimu minhadisajarati. Iqtadimu minhadisajarati, buatlah lauk pau dari ini pohon zaitun. Waman uridu alaihi tibun falyusebe minhu. Siapa orang ditawani atau ditawari minyak wangi falyusebe minu. Tidaklah diperolehnya. Waman uridu alaihi tibun, barang siapa ditawari minyak wangi diberi, maka terimalah. Iqtadimu alaihi tibun, barang siapa ditawari minyak wangi. Pakailah sarung, pakailah sarung kamu sekalian. Seperti aku melihat malaikat yang pakai sarung, seperti aku melihat malaikat bersarungan di sisi Tuhannya. Hingga sampai separuh betis, hingga sampai separuh betis kakinya malaikat. Iqtadimu linnisai aysallina bilaili bin masjid. ini yang dihitopi otomatis ya sahabat, iqzanu linnisai berikanlah izin kepada seorang perempuan yang akan sholat malam di masjid. Ijinkanlah istrimu atau ijinkanlah seorang perempuan di waktu malam pergi ke masjid. Orang yang membunuh orang iman itu tidak diampuni dosanya. Orang yang membunuh orang yang beriman itu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Hadis ini oleh ulama ditangguhkan. Hadis ini oleh ulama ditangguhkan kepada orang yang menganggap halal membunuh orang mu'min dan belum bertawabat. Kalau membunuh orang tapi tidak menganggap halal, sudah bertawabat itu bisa diampuni oleh Allah. Allah tidak memberikan rezeki. Allah tidak memberikan rezeki kepada hambanya yang imannya sempurna. kecuali dari segi yang tidak diduga. Allah tidak akan menerima Allah tidak akan menerima amalnya orang yang melakukan bid'ah dolara. Allah tidak akan menerima amalnya orang yang melakukan bid'ah hingga meninggalkan bid'ah-Nya. Saya terangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Iqtul masajidah khusar wa mu'asibina fainal ama'im tijanul muslimin Datanglah di masjid baik serbanan atau tidak sebab serban itu kuluknya orang-orang Islam. Kuluk itu ketu topi. serban itu topi ini orang-orang Islam. Iqtul dakwah idadu'itum kamu sekalian agar mendatangi undangan undangan penganten mendatangi undangan penganten itu hukumnya fardu'ain apabila sudah menetapi syarat-syaratnya hijabah. diantaranya umpamanya jarak jauhnya itu ya ukurannya sudah tidak lebih dua puluhan kilo. kalau sudah dua puluh kilo itu kalau berjalan capek. Nah itu sudah tidak wajib. ini ini kalau tidak ada mundur ya. umpamanya kamu diundang nganten untuk menyaksikan akad nikah ini yang dimaksud seperti itu. yang dimaksud undangan ini undangan pernikahan undangan pernikahan nganten itu. pernikahan ketika akad nikah itu. ini pentu'ain kalau tidak ada mundur itu. Nah kalau ada mundur ya tidak. Nah antaranya umpamanya di tempat walimahan itu ada karaoke nah ini tidak wajib datang. di tempat nganten itu ada perjudian. nah ini yang penting ada kemaksiatan. Ada kemaksiatan tidak wajib datang karena mundur. Maksudnya sohibu walimah orang yang memiliki hajat mengadakan pengantenan sehingga undang-undang karaoke, utawa orkesan samrohan gambusan ini tidak wajib datang. Datang itu kalau tidak ada mundur. Nah kalau itu kan ada kemaksiatan itu tidak boleh. Malah haram kalau datang. jadi wajib bisa jadi haram, haram bisa jadi apa? Majib. undangan 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 nganten itu fardu wajib. Kalau tidak ada ngundur. diundang undangan 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 akan terjadi apa? Sudah jelas undangannya dicantumkan ada karaokean tunggal itu sudah jelas maksiat maksiat tidak boleh. Nah ini wajib teko karena ada ngundur jadi tidak wajib. Ini teko malah haram. Jadi wajib bisa jadi apa? Haram. kalau undangan undangannya wajib datang tapi karena ada kemaksiatan akhirnya tidak wajib datang. Kalau datang malah jadi haram. Itu namanya wajib jadi apa? Haram. Malah haram jadi wajib. Nah kalau kita di hutan makan makan celeng makan celeng itu hukumnya haram karena itu tidak boleh dimakan. Tapi kalau tidak makan celeng mati maka makan celeng wajib. Iya kan? Jadi haram jadi wajib jadi haram jadi wajib wajib jadi haram ada jadi di mana jika duit bank jika duit bank jika duit bank itu haram karena ada bunga. Namun kau ini orang jika duit bank kangkuhnya rutang nah itu aku dibunuh mati atau mendekati mati. Nah ini bagaimana? Boleh kalau seperti itu mengambil uang bank karena apa? Kalau tidak nyarutang soalnya duitnya di bank kalau tidak nyarutang nanti akan dibunuh atau mendekati dibunuh yaitu jika duit bank boleh-boleh saja. Tapi kan mengambil bank itu kan ada mondo. Nah sebetulnya yang dimaksud itu begini pinjam duit bank itu kalau sekarang kan harus ada jaminan ya harus ada jaminan kalau tidak ada jaminan tidak boleh ini cara pemerintah ini. Padahal ini cara agama tidak seperti itu. tapi karena miskin terus utang duit bank ini orang makan mati ayah jika duit bank rapopo mereka dorurot dorurot itu terpaksa jadi ada barang yang haram jadi wajib wajib jadi apa haram ada. Bismillahirrahmanirrahim Maksudnya nganggu sarung kayak ini aku orang-orang mereka nganggu sarung separunit petis yang ngeresani Allah Maksudnya sarung itu sebaiknya sak duwur polo tengah-tengah betis itu separunit yang bagus Hancur saya kincok ketok singgiling seri rapopo lebih bisa menjaga dari kesucian itu dan ini sarungan sak ngisar polo itu kalau niat untuk kesembungan malah tidak boleh kalau memang sudah biasa tapi kan tidak ada niat tidak ada niat untuk kesembungan itu tidak apa-apa yang huyalak itu kalau memang sarungan saknisar polo sampai kangserah-kangserah tapi untuk kesembungan itu yang tidak boleh seperti itu itu ada di ada cara saya ini mau nganggu apa kadok cingkrang barang rasmen diharu-haruwi itu mana ada cara Islam ke nganggu kadok cingkrang ini rapopo sarungan ya sama kaya mengenai cara umum rapatnya luwes sebetulnya kalau menurut agama itu lebih bagus tadi ni orang apa jenengi orang sarungan orang tadi api sak separuh ni betis tadi orang sak katok-katok cingkrang barang sak jenis tengah-tengah yang bagus sarung yang ratusan dubre ini yang api ini yang orang patek ngerti aturan Islam yang berikut orang itu dianggap ninja itu yang orang ngerti padahal itu Islam-Islam yang ngerti itu yang orang ngerti saya melakukan masker kabe saya melakukan masker saya tidak mengerti sekolah-sekolah mahasiswa barang mahasiswi dilarang saya melakukan masker kabe saya itu orang Islam kalau pengangguan Islam rapat itu karena bodohnya saya pernah dengar yang ada kesan ini pripun yang orang wedok sedang cadaran itu berarti teroris yang mencari ini mencari ini orang Islam itu orang Islam khususnya orang perempuan pakai cadar berikut itu malah bagus menutupi aurat tidak umum makanya umum orang Islam itu khususnya tidak tahu yang berikut itu malah mengerti masalah apa saking sebetulnya Islam itu wajib mengerti hukum Islam jangan bodoh masalah ini dipenuhi Islam ilmu umum ini orang Islam itu harus mengutamakan memprioritaskan ilmu agama bukan ilmu umum carilah ilmu walaupun di negara China muslim sebab mencari ilmu ilmu agama itu sangat diperentukan walaupun jauh orangnya yang ditemukan itu jauh di Aceh di Bandung Surabaya sekalipun jauh karena apa wajib mencari ilmu agama itu Islam itu mengutamakan ilmu ilmu dunya ilmu umum itu sangat liru sebetulnya itu kalau orang Islam itu wajib mengutamakan wajib memprioritaskan ilmu Islam ilmu 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 syariat Islam usul usul din pahid pekeh orang 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 Islam itu lucu orang Islam itu harus mengutamakan ilmu Islam itu sangat lucu ironis sekali itu nah saya ini sempurna negara agama Islam Islam tanpa ada orang yang mencari ilmu agama Islam Islamnya akan hancur nanti siapa lagi kalau bukan orang Islam yang akan menjaga keutuan Islam itu maka saya sampaikan kepada santriwa-santriwati singkuatlah silakan kamu fanatik dengan Islam jangan fanatik dengan Ormas dan Partai tapi fanatik dengan Islam harus fanatik dengan Islam itu harus merupakan wajib merupakan kewajiban orang Islam wajib fanatik dengan hukum Islam Bismillahirrahmanirrahim Allah itu tidak akan memberi ampunan kepada orang yang membunuh orang Islam wawang mu'min mati ni wawang mu'min itu tidak diampuni dosanya kalau orang itu menganggap membunuh orang Islam itu halal jadi mati ni wawang kok dianggap halal ikulik mati ni oraleh aburani kustia Allah nah kecuali membunuhnya itu memang mempunyai keyakinan sebetulnya membunuh orang Islam itu ya harong nah kalau seperti itu itu bisa Allah memberi ampunan dan dia bertaubat sebetulnya begitu aballah ayyar suqa abdan i'am tau al-mu'min ilan kaitulah tasib wah ini jaminan yang luar biasa itu Allah tidak akan memberi rizki kepada hambanya yang imannya sempurna kecuali min haytulah tasib maksudnya apa orang yang imannya itu muruk menyala tebel itu rizkinya itu tidak bisa diduga-duga dari mana atau dari mana nah ini ini jaminan istimewa yang apa istimewa banget ini bagi bagi orang yang imannya sempurna imannya menyala rizki itu datangnya tidak bisa diduga-duga lah antara ini apa diantara tanda-tanda orang yang imannya sempurna atau imannya itu menyala orang itu bila melakukan maksiat atau pelanggaran hatinya merasa sedih merasa susah nah ini ini tandanya orang yang imannya sempurna jadi tandanya orang yang imannya sempurna itu kalau melakukan maksiat melakukan pelanggaran agama itu hatinya merasa sedih merasa sakit waduh mau tiwasnya maksiat nah ini nyesel sekali anda mau ngelakuin barang apa hatinya seneng itu ya biasa nah sebetulnya kan begitu ngelakuin barang ngapik seneng ayem itu sudah biasa tapi kalau melakukan kejelekan lho ngelakuin kemaksiatan berbuat maksiat hatinya kok sedih susah rasanya sedih ini termasuk tanda-tandanya orang yang imannya muruk nah sekarang namanya kalau maksiat kepada seorang perempuan jalanan pacaran karawang widok kan begitu ketemunan itu kira-kira seneng atau sedih itu coba aku kira-kira saya tanya kamu jawab wong lanang pacaran karawang widok ini ketemunan ketemunan antara pacar dua laki dan perempuan itu kira-kira itu timbul kesenangan atau kesusahan itu bagaimana bagaimana kira-kira umumi umumi seneng atau pembuatan seneng nah tau ngelakuin bukan seneng ini umumi pacar seneng menungse tidak seperti itu ini ketemunan lanang widok itu kan maksiat ya nah terus hatinya rasa susah sedih waduh aku kok malah ketemu kau yang ini apa meneh wis janjian 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 di seneng lanang hanya rana tepi janjiannya wong munafek alasannya seneng lanang lik bisanya benggelem sesok kita bertemu di pohon kamboja beringin misal pohon beringin misal pohon sing rimbun lan asik sekali itu apa meneh seperti itu terus sang perempuan itu tidak mendatangi janjian tidak menyangkupi janjian tersebut apakah dosa itu ngerti ya tidak wajib tidak perlu datang kalau ada seorang laki dan perempuan janjian itu karena belum jadi suami istri orang yang bukan istrinya itu wong rio nah kemudian janjian bertemu di bawah pohon beringin apa bagaimana tidak datang terus yang lanang makin-makin gimana kamu enggak datang dosa kamu itu yang lanang cari semuanya ya juga ngapur mas mergung itu orang ngerti ada yang itu ngerti hukum enggak apa-apa itu mas ini kan awak dewi kan gurung dati bujuni kok janjian yang kayaknya ini aku ketemunan dati dosa rauh dosa itu di mana dosa ini orang lain biasanya ngotot orang ngerti padu ini larp oleh itu itu enggak boleh seperti itu itu tadi nolayani janji ingkar janji karena tindakan haram itu enggak boleh tapi bukan mahrumnya janji-janji ditempat agar ditemati kok tidak ditepati karena belum jadi suami istri itu tidak boleh datang haram kalau datang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah tidak akan merima amalnya orang yang ahli bit'ah selama ia tidak meninggalkan bit'ahnya kalau sudah berhenti bisa diterima selagi masih melaksanakan bit'ah-bit'ah dolalah maka Allah tidak akan merima bit'ah itu kan ada bit'ah hasanah ada bit'ah say'ah ada bit'ah hasanah ada bit'ah dolalah ini kalau yang dimaksud ini ya bit'ah yang say'ah ada bit'ah yang hasanah enggak apa-apa sedang sudah itu aja dulu mahala saling nah 10 dobro saya hai 26 FILM Terima kasih. Terima kasih.